Intro Politisi kerap mengincar sejumlah nama publik figur untuk mendongkrak popularitas dan mendapat simpati masyarakat Menghubungkan sosok terkenal diharapkan akan menarik simpati dari penggemar individu tersebut Kali ini nama jurnalis senior Najwa Sihab disebut mendapat tawaran jadi tim sukses Pasangan Capres-Cawapres Anis Baswedan dan Mohaymin Iskandar atau Cak Imin Sebelumnya Cak Imin mengaku mempertimbangkan Najwa Sihab untuk memenangkan tim pemenangan Anis dan Mohaymin Iskandar Nyatanya Najwa Sihab menolak menjadi tim sukses Puter ulama Quray Sihab itu menegaskan dirinya tetap independen dalam pemilu 2024 Bahkan pemilik program kenamaan Mata Najwa itu mengaku belum pernah berkomunikasi mengenai hal ini dengan pihak manapun termasuk PKB Najwa Sihab tegas menyebut dirinya tidak akan terlibat dan menjadi bagian dari tim sukses kandidat atau partai manapun Baik dalam kontestasi Pilpres atau Pilek yang akan dilaksanakan 2024 mendatang Jika nantinya Najwa Sihab mendapat tawaran itu secara langsung pun ia akan tetap menolaknya Najwa Sihab menuturkan selama pelaksanaan Pilpres dan Pilek 2024 ia akan berposisi sebagai bagian dari masyarakat sipil Selain itu dalam komunitas perpunan Najwa Sihab akan mengawal Pilpres dan Pilek ini dengan baik dan berkualitas Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menghormati keputusan jurnalis Najwa Sihab yang menolak untuk menjadi pemimpin tim sukses Baca Pres dan Baca Wapres Anies Baswedan dan Mohaymin Iskandar atau Cak Imin Awalnya Jazilul mengatakan bahwa munculnya nama Najwa Sihab sebagai pemimpin tim sukses baru sekedar usulan Lantas Jazilul mengatakan PKB menghormati keputusan Najwa Sihab untuk menolak menjadi tim sukses Anies dan Cak Imin Tim nasional pemenangan Anies Baswedan dan Mohaymin Iskandar atau Cak Imin sudah menjaring 21 kandidat nama yang bakal menjadi kapten dari tim Nas Amin Jazilul Jiuwaini menyatakan bahwa nama-nama yang bakal menjadi kandidat kapten tim Nas Amin itu kini masih dirahasiakan oleh internal koalisi Jazilul menuturkan bahwa nama-nama itu tidak hanya berasal dari internal koalisi akan tetapi ada pula nama-nama dari kalangan profesional hingga anak muda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!